Mereka berharap barang-barang berharga milik mereka masih utuh, meski dipenuhi abu vulkanik. Seperti halnya yang dialami kakek seniman, 69 tahun, kondisi rumah kakek seniman rusak berat dengan dipenuhi abu vulkanik. Hanya beberapa barang berharga miliknya yang masih tersisa, seperti perabotan rumah tangga serta pakaian. Bahkan satu-satunya hewan ternak lembu miliknya mati akibat guguran material erupsi Gunung Semeru. Saat kejadian kakek seniman sedang berada di rumah usai mencari rumput, namun tiba-tiba ada teriakan cucunya untuk meminta dirinya lari menyelamatkan diri, setelah mengetahui Gunung Semeru erupsi. Beruntung seniman bersama istri serta cucunya selamat dari bencana ini. Kini kakek seniman bersama istri serta cucu harus tinggal di pengungsian. Ia berharap bantuan segera turun untuk perbaikan rumahnya serta korban erupsi Gunung Semeru lainnya, agar ia bersama korban lainnya bisa kembali hidup normal.